Ancam bunuh pengunjuk rasa GMNI lapor Bupati Haumahirautara Kepolda. Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMI Provinsi Maluku Utara, Nimron Lasamai menyampaikan akan melaporkan Bupati Halmahera Utara, Frens Meneri, Kepolda. Hal ini terkait dengan ucapan sang Bupati yang dianggap kasar dan mengancam saat demonstrasi terkait dugaan korupsi di Halmahera Utara pada Rabu 22 Februari kemarin. Sekedar diketahui unjuk rasa GMI cabang Halmahera Utara ditanggapi buruk dari Bupati Frens Meneri. Saat menemui pengunjuk rasa, Frens Meneri marah besar. Ia bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Ucapan kasar Frens Meneri itu pun tersebar dan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah, akun Facebook atas nama Edtoni Pulo memperlihatkan Bupati Frens Meneri marah-marah pada pengunjuk rasa. Ia bahkan menyuruh seluruh pegawainya yang ada untuk mengambil kayu dan memukul para pendemo. Parahnya lagi, Frens Meneri menyampaikan lebih baik menghilangkan nyawa mereka daripada menjadi bibit yang tidak baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!